Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ti Lambang nahdotul ilalama itu adalah lambang yang tidak sekedar lambang akan tetapi adalah merupakan lambang yang digambar oleh orang yang Ahli melukis sekaligus ahli istiqarah Sehingga lambang Nahdlatul Ulama yang ada itu adalah lambang yang penuh dengan makna Beliau adalah Almarhum Almarfurlah Kiai Hajiri Tuhan Abdullah Sosok Ulama dari Jawa Timur Yang mempunyai piawean dalam membuat sesuatu Lukisan Tapi lukisan yang dihasilkan dari hasil isyarah dan istiqarah Termasuk diantaranya adalah logo NU yang sekarang ini ada di mana-mana Logo NU ini mempunyai makna yang sangat padat Diawali dengan lima bintang yang ada di atas Ada bintang yang paling besar Itu adalah gambaran tentang sosok Baginda junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dimana inilah Makna daripada ahlu sunnah yang ada di dalam logo NU ini Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara sunnah maka semuanya kembalinya akan kepada Rasulullah SAW Dan dilambangkan dalam sosok bintang yang besar Sunnah itu ada galanya qawli Ucapan-ucapan sabda-sabda beliau SAW Ada galanya fi'li Sesuatu hal yang mungkin pernah beliau SAW kerjakan dalam ketika masa hidup beliau Ada juga yang bersifat takriri ketetapan-ketetapan Sesuatu yang mungkin beliau tidak menyabdakan dan tidak mengerjakan Akan tetapi ketika melihat sosok-sahabat yang menjalankannya Beliau diam seolah-olah membenarkan apa yang dikerjakan oleh sahabat tersebut Sedangkan bintang yang ada di sisi kanan dan kiri adalah melambangkan tentang jamaah Jamaah siapa? Jamaah atau sahabat? Apa yang dibawa oleh Baginda Nabi SAW disebut oleh para ulama dengan sebutan Sautul Haq dalam istilah bahasa kita Suara kebenaran Ketika beliau SAW masih dalam keadaan hidup Sehat wal-afiyah Segala persoalan yang ada kembalinya kepada beliau Sehingga tidak ada yang berfatwa Karena semua langsung dari Rasulullah SAW Dan beliau SAW diberikan langsung dari Allah SWT Ada yang langsung ada yang melalui Malaikat Jibril AS Bahkan dipertegas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Beliau SAW adalah sosok yang tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan hawanya Akan tetapi semua itu adalah wahyu dari Allah SWT Selanjutnya yang menjadi pertanyaan ketika beliau wafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang membawa sawatul haqim Dalam madhab kita Dalam nahbatul ulama Meyakini bahwa Semua Para sahabat Nabi Adalah orang-orang yang udun Orang-orang yang adil Sehingga semua layak untuk dijadikan panutan Semua layak untuk dijadikan sandaran Semua pantas untuk dijadikan imam Radiyallahu anhu Bahkan Baginda Nabi SAW mempertegas dalam sabdanya Ashabi kan nujum Bi ayyihimu qadadaytum ihdadaytum Sahabat-sahabatku ibaratkan bintang-bintang Mana saja kalian mengikuti salah satu dari mereka Maka kalian akan mendapatkan petunjuk Sehingga kita pun dalam ajaran kita Dilarang keras Untuk memberi penilaian minor kepada sahabat Apapun yang terjadi Bahkan ketika Ada perjalanan dalam sejarah Dua sahabat berselisih Sehingga terjadi peperangan Kita pun tidak boleh menyalahkan salah satu Di antara dua sahabat yang sedang berselisih tersebut Seperti contoh diantaranya pada waktu perang sifil Antara sahabat Muawiyah Dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhuma Kita tidak boleh menyalahkan salah satu dari keduanya Akan tetapi dalam ajaran kita Kita meyakini dua-duanya sedang Menjalankan hasil ijtihadnya Dan orang yang beri ijtihad itu Ketika benar ijtihadnya Maka akan mendapatkan dua pahala Pahala ijtihad dan pahala kebenarannya Dan ketika salah hasil ijtihadnya Maka akan mendapatkan satu pahala Yaitu pahala ijtihadnya Dipertegas lagi oleh Imam Ahmad bin Ruslan Dalam kitab Sofatu Zubat Dan sesuatu yang terjadi Bain sahabat Bain sahabi antara para sahabat Naskutu Kita hendaknya diam Anhu tentang hal tersebut Wa ajruun ijtihadi Dan pahala hasil ijtihad itu Mulut itu kita menetapkan untuk mereka Karenanya Maka jama'atuh sahabat ini Menjadi panutan dalam madhab ahlus sunnah wal jama'ah Tanpa tebang pilih Akan tetapi tidak mungkin dilambangkan Dalam lambang yang sangat sederhana Kemudian bintang semua jumlah sahabat Dilambangkan dengan bintang dan semua ditempelkan Karena sahabat itu sangat banyak sekali Kurang lebih 124.000 sahabat Sehingga diwakili dalam lambang NO ini Dengan bintang 4 sebelah kanan dan sebelah kiri Yaitu melambangkan tentang Khulafa'ul Rashidin Dua itu adalah mertua beliau Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Ayah dari Siti Aisyah radiyallahu anha Dan Sayyidina Umar Ayah dari Siti Hafsah radiyallahu anha Yang kedua-duanya adalah Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dua lagi Sisi lain itu adalah Sayyidina Uthman bin Affan Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhumah Yang keduanya adalah menantu Daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Fatim atul Zahra Menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan Sayyidina Uthman Menikah dengan dua putri Nabi Yaitu Ruqayyah dan Umi Kurthum Sehingga beliau radiyallahu anhu Mendapat sebutan Dhumuraim Orang yang memiliki dua cahaya Empat bintang yang ada di sisi kanan dan kiri Itu adalah Melambangkan tentang sahabat Nabi Atau yang disebut dengan jamaah atau sahabat Sehingga Lima bintang yang ada di logo NO yang di atas Itu adalah merupakan Pemaknaan dalam bentuk logo Yang maknanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Mudah-mudahan bermanfaat Nanti kita lanjutkan Tentang Makna lambang NO yang berikutnya Wallahul muwafiq ilaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton